Intro Hai semangat anak Medan, kembali lagi kita dengan topik Local Heroes Palacet Talks Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu Local Hero Medan yang bergerak di bidang fashion industry yang bisa dibilang sekarang Hypebeast, betul bukan? Perkenalkan di depan saya ini ada dua foundernya adalah Mr. Aryam Putra, di sini juga ada Mr. Edo mereka ada pelopor streetwear di daerah Sumatera Utara, mungkin yang pertama juga yang namanya tokonya lagi hot sekarang yang berada di Jalan Multatuli dan Patimura bukan? Satu lagi Juanda Juanda, ya Juanda. Mereka bukan tokoh asing di industri tersebut. Selamat datang Mr. Edo, Mr. Aryam Putra. Terima kasih Pak, udah datang kami di sini. Pleasure, pleasure. Gini ini, saya ini mendapat request juga untuk meninterview bisnis ini gitu, Hypebeast gitu. Kalo boleh tau apa itu sih, Hypebeast itu sebetulnya apa sih? Itu Hypebeast mungkin Dari. Boleh di sini? Kalo Hypebeast itu sebenernya awalnya itu lebih ke magazine sih. Magazine? Ya. Oke. Kalo sampai sekarang untuk arti Hypebeast itu masih singpang siur sebenernya. Tapi untuk sekarang lebih condong ke style gitu. Tapi untuk basicnya dari pertama kali itu Hypebeast itu lebih ke magazine. Konsep? Ya. Konsep, oke. Kau boleh tau nih, gimana bisa memulai? Udah dari tahun berapa nih buka six concept store ini? Awalnya sih dari online ya. Online? Dari akhir 2016. 2016. Ya. Itu mulainya sih, ini sedikit cerita nih. Boleh, boleh. Jadi awalnya gini, emang dari dulu sih saya sudah suka sama yang hal-hal yang berbau sama fashion atau sama seni gitu lah ya kan. Jadi dari dulu pun, sejak dari sekolah atau dari sejak zaman kuliah gini, sayangnya sih emang suka sudah berpakaian yang kayak gimana, lebih fashion gitu lah. Pengen cari-cari barang-barang yang lebih baju-baju di mall, yang lebih cantik gitu ya kan. Ya sering-sering waktu emang saya sudah kepikiran untuk membuat atau menjual, membuka store ini, store fashion gitu. Awalnya sih pas saya sama temen gua pulang nih nyetir. Temen gua pernah, eh temen gua bilang sama saya, eh bro, lu kan suka yang fashion-fashion gini. Kenapa tuh lu gak mau buka toko fashion? Jual apa kek? Jual baju, sneaker atau apa kayak gitu. Jadi gua balasnya, ah bentar lah, susah. Mau masukin dari mana barangnya gitu. Mau masukin barang-barang seperti kayak of what gitu dari mana. Gua gak punya channel apa-apa gitu. Jadi sering waktu jalan, aku keluar lagi sama temen gua yang lain barengan lagi. Pas gua nyetir pulang juga, temen gua yang kedua ini ngomongnya hal yang sama juga gitu. Eh bro, lu kan suka fashion, kenapa lu gak mau buka ini? Jadi dari sana, eh. Dapat inspirasi. Dapat inspirasi. Eh kenapa tidak? Dicoba ya gitu ya. Jadi setelah gua ngulik-ngulik di rumah, Nih masukin barangnya gimana ya dari luar dari. Yang paling patok kan fashion harusnya dari Amerika ya. Amerika ya. Jepang itu ya. Jepang itu, Jepang. Jadi dari mereka gimana nih masukin dari Amerika gini. Cari jasa expedisinya dari mana gitu kan. Cari di internet, gak dapat. Baru hampir putus rasa juga. Tapi setelah itu gua kepikiran, Oh iya, gua kan punya temen sekolah yang dulu. Yang pas zaman SMP-SMA, gua udah kenal lama. Udah lama banget, temen main dulu. Tapi sekarang dia udah pindah ke USA, ke Amerika gitu. Jadi gua langsung kepikiran, Ah cobalah gua cek dia. Cek-cek dia. Eh bro, lu apa kabar? Biasalah apa-apa sih? Habis itu gua nanya, Eh bro, lu tau gak ekspedisi untuk kirim barang dari luar ke Indo itu dimana tuh? Oh bro, gua tau nih. Kebetulan namanya William. William Bruce Lee. Ini gua own apa sih? Apa namanya, own apa sih ke dia nih? Berutang Budi. Berutang Budi. Berutang Budi. Ibaratnya gitu lah. Kalau gak lu, bakal gak mulai ada 6th Street nih. Mr. William. William Bruce Lee. Asalmu asalnya nih, asalmu. Ingat, berarti ini kawan yang tau balas Budi. Gak lupa jasa. Betul, betul. Terus? Jadi dari dia balasnya, Oh iya bro, gua tau bentar ya. Paling ntar semingguan gua kabarin ke kamu deh. Expedisi apa. Kayaknya gua kenal sih ini ada temannya teman gua tau gitu. Dari sana lah mulainya gua masukin barang. Kalo lo boleh tau kan, tadi kita udah tau. Kenapa 6th Street? Logonya bisa ditunjukkan. Ada logonya. Cerita. Kenapa bisa pilih. Kan orang pasti mau yang lain-lain. Ini kenapa spesifik 6th Street gitu. Oh saya boleh tau lo. Ini logonya awalnya pun bukan nih. Ini barusan saya uang sih. Baru sih. Baru sih. Disimplein gitu. Supaya lebih simple aja. Supaya orang lebih bisa mengingat logonya gitu. Kalo dulu logo saya kan kalo ingat. Kalo pernah liat. Ada bentuk otak. Ada baseballnya. Betul. Ada 6. Ada bintangnya gitu. Itu kayaknya kesannya terlalu berat gitu. Jadi kita nih. Rebranding lagi. Jadi lebih simple aja. Orang lebih ingat gitu. Jadi angka 6 nama street? 6 sama S. Kalau tidak. Hampir 6 sama S digabung gitu. Kenapa 6th Street? Apa ada makna di 6th Street? Ada sih. Kebetulan. Boleh. Boleh. Kebetulan. Hmm. Saya kebetulan lahirnya kan tanggal 6. Ah. Hmm. Jadi saya muncul ide itu untuk. Buat nama Street Street. Tanggal. Tanggal 6. Mantap. Jadi dibuat 6. Dan kebetulan pas di 2016 akhir itu kan. Streetwear kan baru mulai nih. Baru mulai booming di Indonesia. Jadi gue ambil tulisan streetnya. Digabungin sama angka 6 nih. 6th Street. Itu. Luar biasa. Dan 50. Jadi kan. Dan 86 juga. Kebetulan. Salah satu angka favorit gue. Dan. Gak tau ya. Mungkin angka 6 ini angka hoki saya kan. Kebetulan. Terpanggil ya ya. Terpanggil ya ya. Kebetulan. Istri saya pun. Lahirnya tanggal 16. Ada angka 6 nya. Anak gue pun yang pertama lahir di bulan 6. Jadi semuanya pas-pasan gitu. Pas-pasan gitu. Dan. Angka 6 pun bisa represent. Kota Medan kan. 061 gitu. Oh iya betul. Nah. Jadi teman-teman. 061. Jadi. Ini adalah. Produk lokal. High risk dari Medan. Kita harus support. Luar biasa. Luar biasa. Nah. Ini. Saya mau nanya lebih detail lagi. Oke. Barang apa. Yang. Top sellernya nih. Ada. Ada bisa. Contoh nggak. Mister. Aryang. Suka nih. Yang. Yang favorite. Yang misalnya. Saya kan masih newbie. Tau tapi. Kalau misalnya saya baru into this. Barang yang direkomend tuh. Ada nggak. Bawa nggak. Ada. 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 Boleh lihat. Jordan nih. Jordan. Oke. Silahkan. 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 Please introduce. Please enlighten me. Warnanya spesial ya. Spesial. Warna merah. Oke. Tell me. The story about this. Shoes. Kalau untuk. Jordan sih dari. Tahun lalu ya. Dua tahun lalu. Hit up lagi di. Indonesia kali. Saya lihat. Doleh. Apa yang make this special. Apakah misalnya. Ini pasti. Harganya. Cukup baik ya. Artinya gini. Baik arti kata good investment. Apakah ini terkonsider good investment. Maksudnya apakah. Jika saya. Mau nabung. Apakah sepatu bisa menjadi pilihan untuk. Menjadi simpenan untuk ditabung. Apakah ini bisa dijual kembali. Atau bagaimana nih. Kalau untuk Jordan sih dari dulu. Dari tahun lapan lima. Jadi sampai. Sehari ini. Masih. Banyak yang digendrungi. Gendrungi. Karena gayanya sih. Dari shape nya semua. Timeless sih. Sampai hari ini. Masih banyak yang suka. I see. I see. Ini berapa di pasaran. Kebetulan yang ini. Model Chicago. 2015. Ini rilisnya tanggal. Tahun 2015. Ini. Harga retail nya 2,4 juta. Untuk resell price nya sekarang. Udah di sekitar 30an juta. 30an juta. Oke. Ada gak orang. Yang dia udah beli 30an juta. Terus dia pakai untuk main basket. Atau streetwear. Ada juga sih. Ada juga? Ada aja sih. Wow. Keren. 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 Saya rasa kualitasnya bagus ya. I think. Kalau untuk Jordan 1. Memang dulu untuk basket. Basket ya. Jordan 1. Keren untuk basket itu. Tapi ya untuk sekarang lebih ke casual. Seandainya untuk sepatu basket kan lebih banyak lagi yang memang dikhususkan basket. Lebih nyaman kita bilang. I see. Jadi teman-teman semangat anak Medan. Kata Mister Aryan Putra dan Mister Edo. Kalau kita baru mau mulai into collectibles barang ini. Kita harusnya mulai dari Air Jordan OG. Air Jordan OG. Yang disangkat original. Warna merah dengan khas warna merah. Harus yang warna ini ya. Harus. Tahu gak kalau OG itu biasanya kesingkatannya original gangstar. Original gangstar ya. Perfect perfect. Luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya banyak warna sih. Kalau untuk Jordan. Cuman yang. Warna pink ada? Warna pink ada. Ada. Untuk istri. Ada. Terus kan. Ini kan ini. Mau nanya lagi saya nih. So. Misalnya. Ini lebih detail lagi. Ada anak muda. Yang juga ingin. Membuka usaha. Di industri yang sama. Boleh berikan kiat-kiatnya. Misalnya langkah-langkahnya. Apa yang harus. Di. Lakukan dahulu. Apakah. Lokasinya. Berjualannya penting. Atau bisa stand alone. Atau harus ada pendukung yang lain. Ada caveat. Please. Boleh. Paling itu pertama sih. Kalau yang dari saya. Saran saya. Paling. Mulainnya dari. Online dulu. Dari Instagram. Instagram. Itu udah paling gampang sih. Untuk. Ngejual barang. Lu mulai usaha. Gak usah perlu modal. Cuma perlu dari. Modal posting doang. Lu udah bisa dapat. Ibaratnya dapat cuan dari sana gitu. Cuma ya lu harus merhatiin ya. Konsep foto kamu. Itu. Ya. Abis itu mungkin. Paling. Paling service lah. Ke customer dulu. Itu. Harus di. Betul betul. Fast response. Fast response. Ya ya. Sudah pun. Banyakan aku lihat. Banyakan. Ada beberapa online swap yang. Harusnya tuh. Kebanyakan gue liat di captionnya. Banyakan ditulis. Salah satu nih. Jika message dari DM atau caption. No reply. No reply from DM apa. Tapi ya sebenarnya harusnya. Dari sana kita harusnya. Kau customer check kita. Namanya customer. Kita harus balas dong. Walaupun mau dari DM. Mau dari caption. Dari comment atau dari mana. Selain WA sama lain. Semua harus balas itu. Itu yang salah satu part of service itu sih. Jadi. Salah satu yang harus diperhatikan sih. Dari sana juga sih. Salah sana. Betul betul. Kedua kok. Mungkin kalau seiring waktu berjalan. Dan. Harus pandai ngebaca. Market lah. Market sih. Market sih. Situasi. Kalau emang. Bisa mendukung untuk. Kamu membuka store. Ada store fisiknya. Why not gitu. Semuanya betul betul betul. Tapi harus diperhatiin. Lokasi juga. Seperti yang. Pak Palceta tadi sebutin gitu. Siap. Itu. Itu sangat penting sih. Lokasi sih. Si IC. Menarik. Menarik. Terus kan. Selama ini kan. Sudah buka beberapa tahun. Tantangan apa yang. Paling menantang. Artinya yang sering dihadapi. Misalnya kan. Setiap bisnis itu kan. Ada tantangannya masing-masing. Kalau di industri yang. Mr. Ariang dan Mr. Edo. Lakukan. Apa nih tantangannya. Supaya bisa berhasil. Paling fashion. Harus lebih ikutin. Trend. Trendnya sih. Trend. Nah. Di dunia fashion. Gak lari dari itu lagi sih. Tantangannya paling besar. Harus ngikutin terus. Ngikutin terus. Ngikutin terus. Bulan ini mungkin ini. Bulan depan mungkin. Stilenya berubah lagi. Berubah terus. Betul betul betul. Jadi harus pandai ngebaca sih gitu sih. Ini cerita lucu. Kita juga. Kemarin itu kan. Saya ada yang ngisi acara. Tentang marketing brand. Jadi misalnya harga. Misalnya suatu sepatu itu. Misalnya harganya. Ya standar. Dibuat itu misalnya. 2 juta. Tapi dipasang merek sesuatu. Harganya besar. Sebab kami pernah beli tuh. Oreo Supreme. Oh Oreo Supreme. Iya. Parah sih Oreo Supreme. Supreme brand. Gak gak gak. Brand. Brand doang itu. Nah. Tengah juta. Iya. Dan itu sekarang masih ada. Masih dijual. Jual sih masih ada. Cuma gak disarankan buat makan lagi. Iya lah. Saya juga gak mau makan. Lebih ke koleksi lah. Koleksi. Betul betul betul. Oke 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 oke. Nah. Ini kan tadi. Jadi teman-teman. Semangat anak Medan. Saya mau recap. Apa saran dari Mr. Aryan Putra. Jika Anda teman-teman membuka usaha seperti ini. Pertama mulainya dari online. Usaha. Karena itu cara yang paling efisien dan gampang. Ya kan. Hal yang kedua. Jika Anda teman-teman membuka usaha seperti ini. Jika ini sudah masuk. Ketika membuka toko online. Pastikan. Fotonya. Konsep fotonya bagus. Misalnya gini. Banyak orang lupa. Mungkin. Meninvestasi di pencahayaan. Dan kamera yang bagus. Betul kan. Itu sangat ngaruh sekarang. Ngaruh. Terus yang juga gak kalah penting. Katanya. Service is king. Apa artinya teman-teman. Artinya teman-teman. Harus main dengan baik. Kalau bisa pesan detik ini. Detik itu juga sampai. Kalau bisa. Betul kan Pak Rian. Betul kan Pak Rian. Ya. Nah terus gitu kan. Kalau sudah berjalan dengan baik. Dengan membuka offline store. Artinya. Atau flagship store. Pastikan lokasi, lokasi, lokasi. Boleh dipikir juga di medan focal point loh. Kalau brandnya kuat. Oke. Terus. Yang tidak kalah penting juga. Pastikan mengikuti perkembangan trend fashion. Up to date. Bener kan Pak? Bener banget. Oke. Jadi kan Pak. Ini kita udah hampir di penghujung. Tadi kan saya selalu bertanya kan. Nah. Ada pertanyaan untuk saya Pak? Ada apa-apa. Bapak kan tau. Kemarin yang heboh banget Jordan sama Dior itu ya. Rilisnya. Iya. Menurut Bapak worth it kan? Oke. Gini Pak. Saya pikir gini. Kan ada dua hal yang berbeda dalam bisnis. Harga dan harga. Saya masih tidak bisa memahami. Bukan untuk saya. Oke. Tapi untuk beberapa orang. Mereka oke. Kayak di swatch. Iya, 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 iya. Unik kan? Iya kan? Ini raritas. Gitu. Jadi. Mungkin bagi orang mereka gak. Kenapa ya segitu? Iya, iya, iya. Tapi bagi saya ada value. Tapi saya tahu itu barang unik. Tapi. Mungkin bukan buat saya. Tapi saya pikir itu luar biasa ya. Saya pikir siapapun yang melakukan marketingnya. Top ya. Top. Mungkin itu harga 30 juta. 40 juta produk. Iya, iya, iya. Tapi bisa. Apreciate value sampai 200-an. Mereka sampai 200-an. Amazing. Gitu. Saya yakin pasti barang bagus. Cuman mungkin saya belum dapat feelingnya. Kalau kita bisa ngomong tentang luxury teman-teman. Ada tas di dunia ini yang cukup mahal. Itu merek Hermes Berkin. Hermes Berkin. Iya kan? Betul-betul. Kan gak masuk akal satu harga. Ada yang 2M ya kalau gak salah. Iya kan? Dapatnya susah lagi. Iya, iya. Jadi teman-teman. Itulah tentang barang-barang luxury yang unik-unik. Ini saya rasa ini menjadi salah satu topik yang sangat baik. Karena apa ya? Ini kan kita berbicara tentang bisnis ya. Betul. Jadi kalau di package dengan bagus dan di introduce dengan bagus. Semua itu ada harganya. Betul. That's right. Sip. Inilah. Ada apa lagi pak? Itu aja paling pak. Ya. Apakah kalian punya Dior punya? Gak punya. Gak punya. Tapi kalau ada teman-teman semangat medan mau beli. Bisa dicari kan? Bisa. Bisa. Jadi teman-teman. Jika teman-teman mencari barang-barang streetwear. Mohon consider di 6th Street. 6th Street aja. Follow their Instagram juga di 6th Street. IGnya Instagramnya. 6th Street. 6th Street. 6th Street. Sekali lagi. Terima kasih. Thank you. Thank you pak. Thank you. Thank you. Semangat anak medan teman-teman. Take care. mie템 Terima kasih.